Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita sudah menggambar untuk tema kita gunung bungku. Kita sudah membuat gunung bungkunya dan juga beberapa tambahan objek, salah satunya adalah bunga rapesia. Nah sekarang tinggal kita mengisi di bagian sebelah sini. Untuk teman-teman kita yang di studio juga sudah gambarnya sudah hampir selesai ya. Tinggal kita mengisi bagian sebelah sini. Oke kita lanjutkan lagi. Nah sekarang karya akan tambahkan di bagian sebelah sini, itu dengan semak belukar atau rumput-rumputan juga daun. Walaupun gambar kita ini banyak daun-daun yang kita buat, tapi nanti warnanya harus berbeda. Antara daun itu tidak harus warna hijau semua, jadi boleh warna yang lain. Nah. Tinggal kita buat di sini mungkin ada ranting pohon. Kita buat batu-batuan. Boleh juga kita buat mungkin daun yang sejenis daun pisang. Dan juga di daerah gunung bungkun buku ini banyak juga menghasilkan yaitu buah durian. Karena salah satu hasil pertanian di sana yang terkenal itu adalah buah durian. Oke kita tinggal tambahkan sedikit. Sedikit awan. Oke. Oke, rasanya sudah selesai untuk sketsanya. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, kalau sketsanya sudah selesai, kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu, apa? Ya, mewarnai. Jadi, kita akan mewarnai untuk teman-teman yang di studio juga sudah menyiapkan pewarna ya. Ada yang menggunakan pensil warna atau juga spidol juga boleh. Jadi, teman-teman yang di rumah juga yang mau pakai cat air atau juga crayon juga nggak masalah. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pewarnaan. Seperti biasa, di sini karya menggunakan cat air atau watercolor yang sangat pas jika untuk gambar atau objek-objek seperti landscape seperti ini atau pemandangan. Oke, langsung saja. Pertama, karya akan jelaskan mewarnai itu mulai dari bagian paling atas. Jadi, seperti ini kita turun ke atas supaya bagian bawahnya itu nanti tangan kita tidak kotor. Saat mewarnai misalnya kita bagian bawah dulu baru ke atas, nanti bagian tangannya akan kotor. Jadi, kita mulai dari bagian atas turun sampai ke bagian bawah. Oke, berarti kita akan mulai dari bagian yang paling jauh yaitu awan atau langit. Di sini karya akan tambahkan warna, mungkin kita ambil warna sore ya, warna senja. Itu cukup menarik. Jadi, kita ambilkan warna sore. Kita ambil warna kuning seperti ini. Boleh teman-teman yang di studio, langsung mewarnai. Jadi, kita ambil warna sore hari senja. Karena warnanya akan lebih kaya dan lebih berwarna ya. Kalau misalnya warnanya warna sore. Nah, juga di gunung buku ini salah satu menjadi spot untuk para pendaki dan juga yang suka camping. Biasanya banyak mendatangi gunung buku ini. Oke, seperti ini. Ini kita penuhkan dengan warna kuning terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang di studio, mungkin bisa untuk kuningnya, kalau tidak menggunakan spidol, boleh menggunakan pensil warna. Nah, kita penuhkan dulu. Selanjutnya, karya akan menambahkan gradasi. Gradasi warna kedua. Silakan yang teman-teman di sini ikutin. Gradasi warna kedua, kalau sudah kuning, itu boleh pakai orange. Oke, kita tambahkan sedikit warna orange, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah sebagian kita warnai untuk bagian langitnya. Kita akan lanjutkan, tapi sebelum itu kita jeda pariwara berikut ini. Terima kasih. selamat menikmati